Kepala Kan Wilkemen Kumbhambali Jamarulimani Huruk membeberkan alasan Kristen Gray dan rekannya Saundra Michelle Alexander dideportasi dari Indonesia pada selasa 19 Januari 2021. Pihak imigrasi memutuskan Kristen dan Saundra telah menyebarkan informasi yang dianggap meresahkan masyarakat. Kepala Kan Wilkemen Kumbhambali Jamarulimani Huruk membeberkan alasan Kristen Gray dan rekannya Saundra Michelle Alexander dideportasi dari Indonesia pada selasa 19 Januari 2021. Pihak imigrasi memutuskan Kristen dan Saundra telah menyebarkan informasi yang dianggap meresahkan masyarakat. Kepala Kan Wilkemen Kumbhambali Jamarulimani Huruk menjelaskan soal informasi yang dianggap meresahkan itu adalah soal Bali yang dianggap memberikan kenyamanan terhadap kaum LGBT. Lalu ungan Kristen soal adanya kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi. Tindakan Kristen itu menurut Jamaruli telah melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Selain itu warga negara Amerika tersebut juga diduga telah melakukan kegiatan bisnis melalui penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali. Sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang bunyinya setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Sementara itu Kristen Gray dan pasangannya telah ditahan di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi dan pasar sambil menunggu penerbangan. Menurut kuasa hukum Gray, Erwin Seregar, kliennya mengaku shock dengan reaksi netizen soal utasnya di Twitter. Hal itu diungkapkannya saat menampingi Irey di kantor imigrasi Bali pada selasa 19 Januari 2021. Seperti diketahui di akun Twitter dengan username atkristentutai, Gray menceritakan pengalamannya pindah ke Bali pada 2019. Keputusan itu ia ambil setelah kehilangan pekerjaan, namun ia tak bisa kembali ke kampung halamannya Amerika Serikat karena pandemi COVID-19. Selama di Bali, Gray yang mengaku bekerja di bidang desain grafis juga menceritakan apa yang membuatnya betah tinggal di Bali. Salah satunya adalah soal biaya hidup di Bali yang lebih murah dibandingkan Amerika Serikat. Menurutnya, di Bali dia hanya mengeluarkan biaya setara 300 dolar Amerika Serikat untuk tempat tinggal. Sementara di Los Angeles Amerika Serikat, dia harus meroboh kocek 1.300 dolar Amerika Serikat. Setelah itu, Gray juga mengajak warga negara asing lain berkunjung ke Bali meski pandemi COVID-19. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.